Lagi cari sepatu lari? Eits, jangan asal pilih yang viral ya, tapi perhatikan hal berikut ini. Pas lo nonton ini, make sure lo jangan skip-skip, karena along the way, ini bakal ada muncul potongan kode voucher. Yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu, itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini. Ini kalau lo gabungin, itu bisa menjadi voucher yang nilainya 500 ribu rupiah, tentunya ada terms and condition-nya ya, jadi jangan skip. Jenis kaki dan gaya berlari, ini mengacu pada bagaimana kaki lo bergulir pada saat berlari. Lebih tepatnya sih sebutannya pronasi. Pronasi juga ada 3 jenis, yang pertama yaudah pronasi normal, tapi ada juga yang overpronasi atau underpronasi atau yang disebut dengan supinasi. Nah, overpronasi biasanya kalau sepatunya itu memiliki dukungan tambahan untuk mengontrol gerakan kaki. Sementara sepatu untuk yang supinasi cenderung lebih fleksibel untuk memberikan cushioning yang ekstra. Setelah tahu bagaimana cara kaki lo bergulir pada saat berlari, ini waktunya untuk fokus ke ukuran atau kepasan dari sepatu tersebut. Agar ukuran sepatu pas dengan kaki lo, pastikan untuk mengukur kaki lo di akhir hari, di saat kaki lo berada pada ukuran terbesarnya. Pada kasus tertentu, ada baiknya menyisakan ruang sekitar 1 cm antara jari terpanjang dan ujung sepatu untuk mengakomodasi pembesaran kaki saat berlari. Yang ketiga adalah perhatikan di mana medan lo berlari. Kalau di jalanan asfal, pilih sepatu dengan cushioning yang baik untuk menyerah dampak berlari di permukaan yang cukup keras. Sedangkan untuk trail, itu memerlukan sepatu yang punya grip yang baik untuk mencegah lo tergelincir di medan yang tidak rata dan berbatu. Sedangkan kalau misalnya lo larinya di treadmill, sepatu dengan dukungan cushion yang cukup dan ringan itu udah cukup banget nih untuk membantu lo lari maksimal di atas treadmill. Selanjutnya adalah cushioning, midsole dan cushioning dari setiap brand sepatu itu berbeda-beda. Ada Nike Air, ada A6 Gel, dan Adidas Plus dan teknologi-teknologi lainnya yang dimiliki oleh setiap merk sepatu. Tapi pastikan sebelum lo membeli sepatu lari lo, lo coba midsole dan cushioningnya, apakah pas dengan preferensi kaki lo atau enggak. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mengecek bahan dan konsumsi dari sepatu tersebut. Pertama perhatikan upper, upper yang beritabel untuk menjaga kaki lo untuk tetap kering dan nyaman. Material seperti mesh sering digunakan karena sifatnya tuh yang ringan dan juga adem. Dan perhatikan juga ketahanan outsole-nya, enggak cuma grippy tapi pastikan juga itu juga tahan lama. Nah berikut poin-poin yang semoga bisa membantu lo dalam memilih sepatu lari yang paling pas untuk lo. Apabila lo mau cek video gue yang lain yang memberikan running gear guide, bisa klik kanan atas ataupun klik link-nya di description box dari video ini. Dan juga gue sempat ngebahas terkait si Suntouris S terkait aplikasi-aplikasi yang kayaknya cukup esensial buat lo yang baru punya sportwatch. Itu link-nya juga bisa klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Thank you udah nonton dan seperti biasa kalau misalnya mau support kita, lo bisa dengan berbelanja di situs kita yang namanya wea.id. Link-nya gue taruh di description box dari video ini. Until next time, thank you. sub indo by broth3rmax